Begini, takhiatnya begini, bukan begini lagi. Gak ada bos yang begitu-begitu, umat itu tahu. Ketika Julhas melakukan itu atau Ustadz Somad melakukan itu, kemudian masa perlakuannya berbeda? Betul. Agamawan, ramahnya politik. Politik. Nah, iya. Masjid jadi tempat kampanye. Iya. Tapi kalau dalam politik, mudah-mudahan semuanya begini. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Taufik Damas. Yang pada kesempatan kali ini didampingi oleh Bang Maki. Host program lainnya. Host program lainnya. Saya punya program lugas, Bang Maki punya program Open Table. Jadi kesempatan kali ini adalah kolaborasi antara Open Table dan program lugas. Nah, Bang Maki, kita akan ngobrol tentang video yang dari kemarin ini. Saya yang nanya kalau gitu. Karena kan ini ngomong soal agama, Ustadz Topik yang menguasai. Jadi saya yang posisi bertanya. Ya, soal itu lho. Video Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan atau Zulkifli Hasan. Ngomong soal bercanda katanya ya. Ya, bercanda. Katanya kalau sekarang itu udah banyak orang saking cintanya sama Pak Prabowo itu ketika ada bacaan sholat itu, Baca Al-Fatihah walad dolin. Gak mau bilang amin. Gak mau bilang amin. Karena nanti dia nanti dianggap pendukung ini lain, capres lain. Sekali lagi juga dia kemudian soal nunjuk nih di ta'iyat akhir. Ta'iyat akhir itu kan ada nunjuk satu. Di ta'iyat lah mau ta'iyat awal atau ta'iyat akhir. Sekarang dua katanya nunjuknya. Aduh ini. Baca Al-Fatihah walad dolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ta'iyat akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Kalau saya ya, saya itu menurut saya ini agak offset nih Ustaz. Offset. Kalau saya sebagai orang awal melihatnya agak offset. Kalau Ustaz sendiri melihatnya gimana? Ya kalau saya melihatnya lebay. Lebay. Karena begini, kita harus mendudukannya secara sosiologi politik ya. Memang sejak adanya penentuan nomor untuk capres dan cawapres yang ada sekarang ini. Kan ada tiga tuh. Satu, dua, tiga. Kemudian kebetulan salah satu capres itu disingkat menjadi amin. Yaitu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Maka kemudian terjadilah guyonan di tengah masyarakat gitu loh. Bagi pendukung nomor satu dan nomor tiga, kadang-kadang suka nyeletuk gitu. Kalau lagi forum-forum bukan ibadah loh, ceramah gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Tidak lagi menyebut amin. Ada yang menyebut kobul, kobul gitu. Atau ada yang menyebut amin tapi ditambah dengan amin ya rabbal alamin. Atau amin ya mujibah sailin. Jadi tidak seperti biasanya. Itu bukan konteks ibadah tuh ya? Bukan konteks ibadah. Itu bercanda aja. Bercanda. Nah, kalau apa yang dikatakan oleh Pak Zulhas ini, itu kan dalam konteks ibadah. Dan saya bilang dia lebay karena saya melihat tidak ada umat Islam itu yang kemudian dalam ibadahnya. Ketika baca Al-Fatihah selesai dalam sholat jamaah, makmum nggak bilang amin. Itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi tahiyat sampai dua jari gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah guyonan Pak Zulhas itu pantas atau tidak? Ya nggak pantas. Dia seolah-olah menganggap umat Islam ini tidak mengerti soal membedakan antara ibadah dan politik gitu loh. Politik itu, ini kan urusan lima tahun. Iya. Ini kan urusan ibadah udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Nah, saya bilang tadi, Opset itu kan satu itu soal menyinggung agama. Bukan soal menyinggung ya. Saya tidak mau sebetulnya membahasakan yang menyinggung. Tapi soal ngapain hal-hal kayak begitu itu dipakai bercandaan. Lebay. Apalagi dikaitkan dengan kecintaan pada Prabowo. Emang Pak Prabowo itu apa gitu? Siapa gitu loh. Ya biasa aja kalau orang mau mendukung Prabowo, silakan gitu aja. Itu satu aspek soal keibadahan, hubungan dengan keibadahan. Nah, ada aspek lain yang menurut saya Opset juga. Dia datang ke situ dalam konteks sebagai jabatan dia Menteri Perdagangan. Betul. Yang mana itu alat negara yang harusnya... Bicara netral. Bicaranya netral. Ini kan soal sensitivitas. Betul. Dia anggap, ah masa begitu doang kagak boleh. Iya. Seolah-olah kayak begitu kan. Dia diundang oleh Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dalam rangka rapat kerja nasional kalau tidak. Tentunya sebetulnya sebagai pejabat negara itu kalau dalam tugas-tugas kenegaraan dia harus netral. Tidak boleh berkampanye untuk salah satu calon. Tapi yang menarik juga Bang Maki bahwa ucapan yang mirip dengan Zulhas itu pernah juga diucapkan oleh Ustadz Abdusomar. Malah sebelumnya sebetulnya. Iya, ketika dia lagi ngobrol dengan Pak Anies sebagai capres dari nomor satu itu. Dan itu sama bagi saya, lebay. Ini sama posisinya. Sama, sama. Lebay, offset, dan lain sebagainya. Karena tidak ada. Kalau Ustadz Somad kan bilang, saya dengar di kantor-kantor sudah tidak lagi mengucapkan amin. Kemudian tahiyat akhir begini. Tahiyatnya begini, bukan begini lagi. Nggak ada bos yang begitu-begitu. Umat itu tahu bisa membedakan mana politik, mana ibadah. Jangan-jangan mereka itulah yang lebay, offset, dan lain sebagainya. Ini kita ada kekhawatiran. Dan kita pernah sampai ke titik ini, Ustadz. Menurut saya titik yang rendah ketika orang omong atau apa dianggap kemudian menista agama dan lain sebagainya. Ada kan kekhawatiran ke situ? Betul, betul. Ada desakan orang menganggap itu sebagai penista agama. Masalahnya satu, kalau saya sih sebetulnya bukan orang yang malas terlibat dalam persoalan ini menista agama atau enggak. Tapi gini, ini soal konteks. Bahwa baru beberapa pekan lalu ada seorang komika yang kena masalah. Karena dianggap menghina nama Nabi Muhammad. Karena dia bilang Muhammad ini nggak ada yang beres. Dan dia sekarang jadi tersangka. Nah sekarang kan kemudian ada beban ketika Julhas melakukan itu. Atau Ustadz Somad melakukan itu. Kemudian masa perlakuannya berbeda. Betul. Gitu lah. Kalau saya konsisten, saya tidak suka dengan undang-undang penodaan agama. Saya tidak suka. Saya setuju. Jadi kalau ada orang seperti itu mengucapkan yang terkesan ya umpamanya dalam tanda kutip mempermainkan ibadah dalam Islam. Kemudian juga ada si siapa komika namanya Aulia siapa itu. Itu kan sebetulnya kalau dicernah dengan baik, sebetulnya tidak ada maksud dia. Si komika umpamanya tidak ada maksud merendahkan nama Nabi Muhammad. Karena yang dia maksud adalah bahwa orang bernama Muhammad juga banyak kok yang masuk penjara gitu loh. Artinya apa? Tidak ada korelasi antara nama dengan perilaku orang-orang itu gitu loh. Jadi tidak sebetulnya. Malah dia mengklarifikasi sebetulnya kan. Iya. Menjernihkan sebetulnya. Cuma dengan bahasa komika yang kadang tidak semua orang paham gitu. Betul. Jadi dia tidak menghina Nabi Muhammad tentu tidak. Apalagi kemudian dituduh menista agama. Sama dengan apa yang diucapkan oleh Pak Zulkifi Hasan, Ustadz Somad. Ini juga kalau saya tidak setuju dianggap sebagai menista. Dikenakan umpamanya pasal penodaan agama. Cuma ceroboh aja. Iya ceroboh. Ceroboh. Lebay. Dan tidak faktual gitu loh. Seolah-olah umat Islam ini bodoh tidak bisa membedakan mana ibadah, mana politik gitu loh. Jadi kalau umpamanya ucapan itu dianggap menghina, justru bagi saya menghina umat Islam. Seolah-olah umat Islam ini tidak bisa membedakan mana politik, mana ibadah gitu loh. Kalau urusan politik ya terserah itu masing-masing orang. Urusan ibadah ada aturannya tersendiri. Jangan dicampurkan. Beda kamar nih. Beda kamar gitu loh. Kita posisinya misalnya begini, kalau tadi yang Komika tadi kan kita sebetulnya, kalau kita mau lihat baik-baik kan, sebetulnya ini kritik sosial. Iya kritik sosial. Beda misalnya dalam konteks ini, ini sedang dalam konteks kampanye, deket-deket sama kampanye gitu loh. Nyenggol-nyenggol urusan kampanye, nyenggol urusan Prabowo, urusan Amin, Prabowo Gibran dan lain sebagainya. Nah ini, menurut saya ini yang konteksnya berbeda. Tetapi kemudian kan, itu fakta bahwa Komika ini udah kena jeratan hukum. Sebagai tersangka. Iya. Nah, apakah kita harus bersikap tidak adil kemudian? Kan begitu loh. Iya sih, memang. Tapi bagaimanapun justru kalau saya mau adil, ya semuanya tidak boleh dikenakan pasal penodaan agama. Begitu loh. Kalau satu dikenakan, yang lain tidak, ya tentu ada perasaan orang yang kemudian merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Maka dalam hal ini sebetulnya harus jernih lah. Harus apa ya, harus dihindarkan dari kebencian kita. Fokus aja dengan fakta itu. Terutama kayak Komika itu tadi, saya nggak yakin dia menghina Nabi Muhammad. Iya, iya. Dia kan cuma mengatakan bahwa banyak orang bernama Muhammad, tapi di penjara umpamanya. Artinya tidak ada korelasi antara nama Muhammad itu dengan perilakunya. Nama Muhammad itu nama yang mulia, sementara orang yang menyandang nama itu kadang-kadang berperilaku, tidak mulia gitu loh. Nah ini Ustaz, sebetulnya menurut saya ini kalau dibilang hukuman, hukuman sosial yang dilakukan sudah cukup kok. Banyak yang menghujat, sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Julhas, apa yang dilakukan oleh Ustaz Somad, itu banyak yang menghujat di media sosial. Artinya kalau menurut saya sih yaudah, itu biar diperdebatkan di wilayah sosial saja. Tidak perlu masuk wilayah hukum sebetulnya. Tidak usah pakai penodaan agama dan lain sebagainya. Tidak usah termasuk si siapa komika tadi. Iya. Kalau saya melihatnya kayak begitu. Iya harus jernih loh. Ini udah benar melakukan, ya silahkan aja saling kritik. Iya. Dan itu di luar hukum. Tinggal masyarakat menilai kualitas orang. Oh orang ini kualitasnya kalau sudah berpikir itu kok begitu ya. Kadang-kadang kita menilai tidak sadar atau tidak sadar, dia seperti meremehkan orang lain gitu loh. Sehingga orang lain dianggap tidak bisa membedakan antara politik dan ibadah. Jadi kalau dibilang sekarang ini orang sholat jamaah, ada lagi yang tidak mau mengucapkan amin selesai imam baca al-fateha. Gak ada itu, gak ada. Gak ada. Gak ada, tetap mengucapkan amin, gak ada. Apalagi tahiyat sampai dua jari atau tiga jari, gak ada. Tetap satu jari tahiyat itu. Karena ini ibadah. Gak usah dicampur-campur. Gak ada urusannya sama politik. Nah ini konsen saya lagi bahwa politikus kita punya kebiasaan main di isu-isu kayak begini. Kita udah ngeliat puncaknya itu tahun 2017 di Jakarta. Betul. Ini kan mulai dari politikus yang main-mainan begini nih. Politikus kemudian ceramahnya agama. Agamawan ceramahnya politik. Politik. Nah iya. Masjid jadi tempat kampanye. Iya. Lapangan jadi tempat sholat. Nah ini kan tuh. Memang dicampur-adukkan. Iya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan begini harusnya kita lawan. Harus dihentikan. Udah lah. Harus dihentikan. Kita harus berani tegas mengatakan bahwa ada wilayahnya masing-masing. Gitu loh. Kalau mau ngomong politik, ngomonglah di tempatnya. Apalagi kampanye politik. Kalau mau ngomong ibadah ya tempatnya ada. Sholat, masjid, gereja, dan lain sebagainya itu tempat ibadah. Jangan dicampur-aduk. Jadi orang itu harus jernih. Saya dulu pernah ngomong masjid agama itu harusnya jadi tempat balik kita ketika ada luka sosial. Iya. Kita justru rempuk lagi di situ. Rempuk lagi di tempat ibadah. Akur lagi di tempat ibadah. Pilihan politiknya apapun, partai apapun, capres dan cawapres nomor berapapun yang dipilih sudah masuk tempat ibadah bersatu kita sebagai bersaudara. Tapi saya mau nanya pendapatnya agak iseng dikit. Kalau ini murni politik. Ini soal Julhas tadi lah. Ini kan Julhas lucunya adalah rentetan dari kejadian-kejadian yang kita kadang pikir lucu tapi kok bisa ya? Iya. Dari Pubu Prabowo misalnya. Mulai dari Prabowo ngomong Dasmu etik. Terus tiba-tiba si Dasko kemarin muncul seolah-olah mengintimidasi jurnalis. Kemudian ada orang ribut-ribut memosisikan Mayor Teddy. Ini anggota TNI aktif tapi kok jadi tim sukses. Betul. Ini batasannya apa? Tiba-tiba kemudian keluar Julhas. Ini beruntun? Beruntun. Julhas. Iya. Saya, pertanyaan saya kemudian. Ini kok soal etik bersoalan terus ya? Iya. Di sini gitu loh. Di camp tersebut itu kok bersoalan. Kayak misalnya kasus Mayor Teddy lah. Iya. Orang bisa membela dia. Iya memang dia kan ajudannya Prabowo dari TNI. Iya. Karena dia ada di situ masa daripada pakai seragam TNI malah lebih ribut lagi kan? Alasannya begitu. Tapi justru kan di sini kita yang jadi pertanyaan. Kenapa sampai persoalan batas-batas yang tegas mana yang melanggar mana yang enggak jadi nggak jelas begitu? Iya, iya. Kok enak banget kayaknya? Ya elah nyenggol dikit-dikit masa nggak boleh gitu? Kesannya kan kayak gitu Ustadz. Saya tuh cuma mengingatkan begini. Mungkin di dunia manusia itu ada yang berani atau ada juga yang tidak berani untuk menindak hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang melanggar. Mungkin ada yang berani, mungkin ada yang tidak. Tapi ketika manusia itu tidak berani, alam semesta akan bergerak. Alam semesta akan tidak akan bergerak, tidak merestui orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Contohnya gimana? Ada ininya nggak? Yang pernah terjadi gitu sebagai kita jadikan pelajaran. Oh kalau contohnya itu, itu kalau dalam berbagai keyakinan itu kan apa namanya? Ada yang istilahnya menggunakan gusti Allah tidak sari gitu loh. Gusti mboten sari kan dan lain sebagainya. Artinya apa? Sekuat apapun kita itu ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak mengindahkan nilai-nilai dan etika itu pasti tidak direstui oleh alam raya dan oleh yang maha kuasa. Nah, jadi hati-hati lah dengan hal-hal yang semacam itu karena ini hukum alam dan sudah banyak terjadi di dalam sejarah. Lalu kita kembali ke Islam umpamanya. Ada sosok seperti Fir'aun yang sangat berkuasa ketika itu. Tapi nyatanya bahkan dia itu dijatuhkan atau dikalahkan oleh orang yang dirawat di rumahnya sendiri. Ketika dulu dia pernah bikin apa namanya peraturan karena dia parno gitu loh. Bahwa setiap bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Tau-tau ada laki-laki bayi, bayi laki-laki yang datang sendiri ke halaman rumahnya melalui sungai. Dan itu lolos dari aturan dia. Dan ternyata laki-laki itulah yang kemudian menjadi orang yang meruntuhkan kekuatan Fir'aun. Jadi dalam kasus ini Zulhas dan Ustadz Somad memang sikap kita yang terjadi sebetulnya ya. Ya itulah realitas dan fakta ya. Dan biarkan saja bahwa ini ada hukuman sosial. Orang kemudian mengkritik, orang kemudian menyimpulkan. Oh ternyata dia cara berpikir ya begini. Tapi tidak usah kemudian masuk ke hukum, tidak usah kita bicara penistaan dan lain-lain. Tapi sebelum kembali ke situ saya ingin menegaskan dengan istilah apa cerita Fir'aun itu bukan kok saya menyamakan orang sekarang itu dengan Fir'aun. Enggak, tapi ini adalah cerita tentang bagaimana kesombongan akhirnya dikalahkan oleh kekuatan yang kelihatannya tidak berdaya. Kelihatannya lemah tapi karena kehendak Tuhan akhirnya orang-orang itu bisa bergerak mengalahkan mereka yang kelihatannya kuat. Ada hal-hal yang tidak terukur, ada hal-hal yang tidak dihitung gitu ya awalnya. Ah masa jadi bahaya, ternyata jadi bahaya gitu misalnya kayak gitu ya. Nah untuk kembali ke siapa? Zulhas, Ustadz Somad dan lain sebagainya. Ya saya sih mengajaklah untuk lebih hati-hati dan jangan pernah meremehkan umat Islam. Karena umat Islam ini sudah cerdas, sudah tahu mana ibadah, mana politik gitu loh. Jadi tidak ada itu orang sholat, berjamaah ketika selesai baca al-fatihah imam, tidak ada lagi yang gak mau lagi ngucapin amin atau tahiyatnya jadi dua jari. Atau sebaliknya Ustadz ya, di forum-forum publik yang semuanya bercampur ya, tidak cuma satu macam pendukung gitu ya. Nah ketika ada doa yang gak usah terlalu dikeraskan, gak usah terlalu... Maksudnya gini, ketika nyebut aminnya juga, jangan terlalu kayak... Iya sambil kampanye gitu. Gak boleh juga, santai aja, selau aja. Tempatkan aja masing-masing dengan kamarnya yang pas gitu lah ya. Ya doa-doa, amin sebagaimana. Wah amin, amin. Biasanya kan sampai ada begitu loh. Kalau udah amin itu kan mengucapkan amin dalam konteks ibadah, itu kan berarti ya kegiatan keagamaan. Ya kan bukan cuma dalam sholat, kita tahlilan umpamanya ya. Yang suka tahlilan ini setelah itu kan baca doa tuh pemimpinnya, pemimpinan tahlil, Ustadznya atau Kiainya. Setelah itu ya, amin, amin. Ya ucapkan gak ada masalah. Gak ada urusannya dengan pasangan calon Capres-Cawapres itu. Sebaliknya juga yang diuntungkan sama itu, tanah-tanah kutip ya. Iya, jangan memprovokasi. Contohnya ketika, kalau saya ngeliatnya nih, contohnya ketika pada saat pengambilan nomor urut Capres-Cawapres di KPU, itu kan kemudian ada doa. Nah inilah yang saya lihat agak mengganggu nih. Membuat yang lain jadi tidak nyaman kan. Iya. Karena dimonopoli aminnya gitu loh. Jadi ucapan amin itu milik semua orang. Iya, betul. Beda dengan amin dalam artian Anies Basmedan dan Cahimin. Betul, betul. Tapi kalau amin dalam pengertian urusan ibadah dan keagamaan, itu milik semua orang. Oke. Maka suaranya juga enggak harus kenceng-kencengan. Iya. Biasa-biasa saja. Iya, 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 iya. Jadi sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa umat Islam itu sudah tahu soal bedanya politik dan ibadah. Kalau ibadah, dalam sholat terutama, tahiyat ya tetap begini. Enggak mungkin tahiyat begini atau begini. Itu jelas dalam ibadah. Ngarang gitu. Ngarang, enggak ada yang begini, begini, enggak ada apa yang begini, enggak ada. Tetap tahiyat itu begini. Tapi kalau dalam politik, mudah-mudahan semuanya begini. Sip, sip, sip. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama demikian bincang-bincang kami pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax